Hai menurun tuh bisa apa gue turun iya angkanya beratan belakang tahu gue turun aja ya ini kayak gue turunnya nggak usah nggak usah oke, para youtuber semua ini oh jalanan udah bagus yang sebelah sini oke teman-teman sepertinya ini saya dapat spot yang bagus coba kita lihat dulu spot di sini ini adalah setu sawangan dan kita sudah beberapa kali mancing di sini ikannya cukup ramai ya teman-teman sebenarnya oke teman-teman kita akan mencoba berdiri di pijakan yang sangat berbahaya kalau jatuh ini game over ini teman-teman cuaca sangat panas tapi ini adalah hobi ya jadi kita itu harus terus melaksanakan hobi kita karena hobi mancing ini adalah hobi yang sangat menghasilkan hidup mancing oke teman-teman sepertinya saya akan bergabung di sini ada seorang pemancing sepertinya dia sedang bersiap-siap oke teman-teman oke teman-teman persiapan mancing kali ini entah ya kita tanya dulu umpannya apa pak pelet pelet ya teman-teman jadi di setu sawangan ini ada tiga macam jenis umpan yang biasa dipakai pertama yaitu pelet kedua adalah cacing dan ketiga adalah lumut ketiga-tiganya ini ini mempunyai mempunyai sisi kelemahan dan kelebihannya kalau pelet itu biasanya cepat pudar ya atau terbawa air karena ini ombaknya cukup lumayan kalau terkena angin besar sehingga pelet itu akan mudah terurai dan kalau cacing itu biasanya tidak mudah terurai tapi kebanyakan hanya ikan-ikan kecil yang makan tapi kalau lumut itu biasanya hanya sesaat dan dia akan cepat habis karena terbawa oleh ombak di dasar sehingga lumut juga kadang cukup agak boros pemakaiannya tapi yang makan biasanya hanya ikan mujaer saja oke teman-teman hari ini kita akan memulai mancing di setu sawangan let's go kita mulai oke teman-teman kita akan memulai mancing umpan sudah diletakkan di dasar air semoga ini menjadi spot yang terbaik hari ini mancing di setu itu kita harus sabar ya teman-teman karena tidak mudah untuk mancing di alam liar seperti ini oke mulai ada pergerakan kita zoom nah itu teman-teman umbul-umbulnya terlihat jelas oke kita lanjut lagi sepertinya memakai dua joran yang satu khusus joran yang memang tidak memakai rel jadi untuk untuk agak sedikit memakai pancing yang kecil ya oke 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 umpan sudah dipasang dan akan dilempar oke sepertinya masih mencari spot yang bagus oke teman-teman kita akan lanjut terus mancing kita kali ini dan saya akan terus memberitahu pada teman-teman datanglah ke setu sawangan ini dan masih banyak ya tempat-tempat spot yang baik yang terbaik disini oke nah ini teman-teman ini hari masih siang nanti menjelang sore akan sangat ramai sekali disini oke oke teman-teman ini adalah setu sawangan oke dan ini tempat spot yang baik ya buat para pemancing oke nanti teman-teman bisa kita main kemari ya datang kemari untuk melihat-lihat dan disini sekarang sudah bersih tidak ada banyak kerapunya itu belum lama beberapa bulan yang lalu saya datang kesini masih banyak ada banyak apa ya tanaman-tanaman air ya sepertinya kalau saya bilang itu kerap oke teman-teman sekarang sudah bersih kita akan datang kesini teman-teman bisa melihatnya sendiri oke oke teman-temanku semua tadi pancing kita sempat dimakan sampai masuk ke dasar tetapi gagal ya teman-teman oke berhabisan kali ini kita akan lebih cepat dari ikan dan kita main cepat-cepatan sama ikan teman-teman karena ini alam liar setu jadi kadang-kadang makannya dadakan dan tiba-tiba oke kita perhatikan saja disana ada dua orang pemancing ya teman-teman dan dia menikmati sekali kebetulan ini adalah hari Sabtu ya teman-teman jadi hari Sabtu itu hari libur mungkin nanti sore baru ramai ya para pemancing dan para wisatawan datang kesini ya ini kita agak sedikit paling ujungnya teman-teman ujung Setu Sawangan tapi belum sampai ke ujung sekali mungkin banyak dari teman-teman yang suka datang ke Setu ini dan mengetahui sekali kondisi Setu Sawangan ini ini sudah mulai beberapa kerapu dia mulai tumbuh kembali dan ini baru beberapa bulan yang lalu dibersihkan dan mobil pembersihnya itu warna kuning gitu ya nah semacam mobil apa ya pengeruk-keruk ya untuk ngeruk ya saya nggak tahu namanya apa itu masih terdapat di paling ujung sana oke nanti benar-benar saya bisa main kesana dan melihat-lihat oke kita lanjutkan kembali teman-teman mancing kita kali ini teman-teman kita memakai beberapa umpan yaitu ini adalah cacing dan yang itu adalah pelet ya jadi pelet ini yaitu pelet jitu yang kita pakai dan yang ini kopi teman-teman ini kopi ini ini dan ini makanan buat saya oke tadi ditarik ya teman-teman tapi sayang masih kurang beruntung oke kita akan coba sekali lagi dan kali ini beruntung oke teman-teman jadi kita memakai dua pancing ya oke teman-teman yang satu kita pakai cacing yang satu kita pakai umpan pelet oke teman-teman memang mancing di situ sawangan ini memang agak susah-susah budaya karena emang kita mengalami kesulitan sekali ini mancing di sini banyak kerapu-kerapu yang lewat jadi kita sabar oke bro bro tarik bro eh eh waduh coba lihat ikan ikan apa bro ah Alhamdulillah akhirnya tertangkap juga tapi ikan kecil baiknya kita lepas kembali saja lepas ini bukan bukan bro kita lepas saja bro karena ini untuk pelestarian lingkungan oke teman-teman kita lepas kembali ya untuk ikan kecil seperti ini eh oke selamat tinggal ikan mudah-mudahan kau panggil teman-temanmu yang besar oke good bye ikan sepertinya sudah mulai kembali ya ganggang atau ecenggondok memenuhi area sebelah barat dan ini berjalan dengan kecepatan yang lumayan cepat ini sehingga kalau ada angin dari arah sebelah utara itu ganggang-ganggang yang sebelah sana itu akan memenuhi ke area sebelah barat nah ini kecepatannya sangat luar biasa ya oke oke bisa teman-teman lihat bagaimana pergerakannya begitu cepat ya untuk memenuhi area sebelah barat ini ganggang-ganggang atau kerapu oke teman-teman sambil menunggu kita mancing saya akan berjalan-jalan di sekitar area sini oke oke kita taiki dulu tanggai sebelah sini ya oke oke nah ini sudah mulai banyak di teman-teman ditumbuhi oleh ganggang atau rumput-rumput liar Oke, kita berjalan-jalan dulu ya teman-teman Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semua Oke Oh, ini dia teman-teman Alat eskavator ya Alat pengeruk, rumput-rumput atau ganggang liar Di sebelah sana ya teman-temannya Coba kita zoom Nah, ini dia Eskavator yang biasa untuk mengangkut rumput-rumput liar yang ada di Setu Sawangan Oke, sambil berjalan kita mencari spot yang baik Semoga mendapatkan spot yang bagus Oh, burung kutilang teman-teman Disini seperti spotnya cukup bagus ya teman-teman Oke, nanti akan kita coba disini saja Sudah lubang Kita harus hati-hati nih Sangat berbahaya sekali nih Seandainya ada Para penjalan kaki Atau para pemancing yang Lewat sini Nah, ini posisinya seperti ini teman-teman Nah Di dalam Di dalam sekali nih Lubangnya Hampir 1 meter Di dalam Oke Awan sudah mulai hitam Sepertinya akan turun hujan Teman-teman Sambil menunggu Humpan di tarik ikan Kita ngopi dulu Mantap Kopinya mantap Oke teman-teman Ajan sudah berkumandang Ini sudah ajan asar ya Kita dengarkan ajan dulu ya teman-teman Tenggulam 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 tak tarik tarik pakai itu aja tangan kita tarik guys apa yang didapat ya guys aduh luar biasa ikan apa bro ikan apa bro wih di beratnya Alhamdulillah dapat sampah teman-teman semua kita akhiri saja mancing kita kali ini satu ini cukup indah ya teman-teman teman-teman kapan-kapan saya akan datang lagi sudah-sudahan ini dapat menghibur teman-teman semua dan saya sudah mendapatkan 3 ekor ikan tapi kita lepas karena ikannya masih agak terlalu kecil teman-teman oke salam mancing mania